Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tulur, kembali lagi bersama saya Riko Anjas Dan di episode kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara mengganti Atau mengubah Password Untuk login di Modem ZTE ya tulur ZTE yang versi terbaru Yang tipe F670L Ya tulur Sebelum lanjut Ke video tutorialnya Bagi insidengan yang belum Subscribe silahkan klik tombol subscribe Terlebih dahulu ya tulur Untuk menanti video terbaru dari saya Ya tulur pertama Kita harus mengkoneksikan dulu Ini sebagai contoh saja Ini no internet ya tulur Di sini No internet karena Memang belum di config Dan juga saya tancapkan Di kabel fibernya tulur Oke langsung kita buka Ini Google Chrome Atau Menggunakan Browser yang lainnya Juga bisa Kemudian kita langsung search IP nya 192.168.1.1 Kita masuk Nah kita akan mengganti Yang passwordnya ini aja ya tulur Karena yang ini Yang bisa diganti Hanya passwordnya saja Kita untuk username nya ini nanti Kita untuk masuknya Kita menggunakan admin Dan password defaultnya Telkom cdsu123 Nah ini Kita akan ganti yang ini aja passwordnya Dan kita masuk Kita login Setelah kita login Kemudian kita masuk ke Ini Manajemen Dan diagnosis Kemudian kita Cari yang namanya Akun manajemen Akun manajemen Nah ini kita akan Mengganti yang admin dulu ya tulur Misernamenya ini tetap admin Dan passwordnya Ini kita masukkan Yang telkom dsu123 Untuk t nya huruf Kapital ya tulur Kemudian kita Masukkan New password New password ini Terserah jendengan Sesuai keinginan jendengan Coba misalnya kita Masukkan apa ya Sudah bingung saya Kita masukkan Mis Atau misalnya Sak Karep Mu Itu aja Untuk confirm passwordnya Ini sama Sama yang Sakar Mu Tadi Sakar Mu Sudah Wiat Wiat Sudah Kuat Atau misalnya Jendengan Mau Nambahin Karakter Angka Atau Strip Strip Itu juga Bisa Oke Kemudian langsung kita Apply ya tulur Nah sudah Ini Yang Adminnya Ini sudah Diganti ya tulur Kita akan Mengganti Yang di User ya tulur Kita masuk ke sini User account management Untuk Usernya ini Untuk defaultnya Kan Passwordnya User ya tulur Untuk Passwordnya Untuk username nya User Passwordnya Juga user Untuk Defaultnya Jadi kita Akan Mengganti Passwordnya Kita Akan Mengganti Sama 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 Yang di Admin Tadi Tidak Apa Sak Karep Mu Misalnya Ini Untuk new Passwordnya Dan untuk Confirm Passwordnya Ini juga Sama Sak Karep Mu Tuh Dan setelah Itu Kita Langsung Apply ya tulur Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Sudah Apply Sudah Tersimpan Kemudian Kita Coba Lockout Dulu Nah Itu Setelah Kita Lockout Kita Coba Kita Coba Menggunakan Password Lama Dulu Yang lama Yang Telkom DSO 123 Kalau Dan nanti Kalau misalnya Error Atau Tidak Bisa Login Berarti Yang kita Ganti Tadi Berhasil Kita Coba Login Nah Error Username Or Password Error Nah Ini Berarti Passwordnya Sudah Berhasil Sudah Berhasil Kita Ganti Kita Coba Pake Password Barunya Tadi Sacarmo Dan Kita Login Wah Sudah Sudah Berhasil Sudah Berhasil Masuk Seperti Ini Sama Ya Manajemen Diagnostik Tadi Disini Con Manajemen Ini Coba Kita Logout Lagi Kemudian Kita Masuk Menggunakan User Itu Kita Coba Menggunakan User Dan Passwordnya Kita Gunakan User Juga Yang Password Default Password Kemudian Kita Login Nah Dia Akan Error Karena Tadi Kita Sudah Mengganti Password Kita Coba Menggunakan Password Baru Kalau Misalnya Password Barunya Berhasil Berarti Yang Kita Ganti Tadi Berhasil Gitu Dini Sa Benar Salah Sa Karep Mo Kita Login Nah Sudah Ya Sudah Berhasil Juga Jadi Begitu Ya Untuk Mengganti Password Login Di Modem Merk ZTE Yang Versi Terbaru Ya Versi Tipe F670L Ini Versi Terbaru Sudah Support 5G Nah Jadi Begitulah Tadi Cara Menggantinya Soalnya Kalau Tidak Diganti Biasanya Kalau Ada Orang Yang Jahil Dan Orang Yang Jahil Sudah Tahu Password Sini Modem Password Default Dia Akan Mengutak Setingannya Jadi 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 Mereka Bisa Mengutak Sesuka Hati Mereka Gitu Kalau Yang Sudah Tahu Pasutnya Itu Yang Orang Yang Jahil Gitu 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 Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Share Ke Rekan Rekan Panjirkan Semua Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Gitu Untuk Menanti Video Terbaru Dari Saya Gitu Terima Kasih Yang Sudah Request Video Ini Kemarin Ya Gitu Dan Terima Kasih Juga Yang Sudah Mampir Ke Channel Ini Dan Mohon Maaf Apabila Saya Salah Dalam Menyampaikan Dan Mohon Maaf Karena Kesemurnaan Itu Milik Allah Subhanahu Tuhan Terima Kasih Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh